oke bro jadi bagaimana cara menambah relay starter agar responnya lebih baik jadi kalau di starter kurang respon ini bisa kita tambah dengan relay baru jadi pada rangkaian disini bisa kita tambah dengan relay agar lebih respon oke ini namanya relay 12 volt di belakang sini di sekun ada kode-kodenya ada tulisan ada 87 ada 85 ada 30 dan ada 86 jadi 86 disini api sweet yang dari kontak 85 ini masa 87 ini beban atau yang ke dinamo starter dan 30 ini api standby oke jadi caranya ini yang kabel standar dari mobil ini yang masuk ke sepun sini sepun starter soketnya ini oke ini soket yang masuk ke sini ini kita potong oke disini ada dudukan relay namanya dan ini relaynya jadi relay ini tinggal dicolok begini ini 86 86 itu api dari sweet dari sweet kontak starter ya ini 86 jadi karena kabelnya ini warnanya sama semua kita harus menghafalkan ini 86 86 yang dapat kabel kabel standar ini yang kita potong jadi yang seharusnya ini langsung nyolok ke starter ini kita potong kabel ini dapat 86 relay jadi dapat 86 relay oke dan di sini yang kuning ini ini 87 atau beban ini yang lari ke dinamo di sini yang masuk ke dinamo stater ini yang masuk ke dinamo stater sini dan di sini ada juga 30 ya 30 ini ini api standby api standby kita kita dapatkan sekring ini untuk pengaman oke sekring jadi ini langsung dapat plus aki dan ini dapat 30 lalu yang terakhir 85 85 ini ini dapat massa atau dibautkan di bodi atau di kepala aki minus oke bro jadi seperti ini ini masaknya di sini seperti ini ini 86 terus ini 30 ini 87 dan ini 85 oke bro ini 30 didapatkan sekring untuk kabel 30 ini cari yang kabelnya bagus jangan kabel yang kecil karena ini langsung kebeban larinya oke oke dan disini ada sekring diisi sekring sekring ini kalau bisa yang ukurannya besar minimal 25 ampere atau 30 karena beban stater cukup besar kalau sekringnya kecil nanti gampang putus ini nanti lari ke plus aki disini 86 86 sweet sweet plus ini dapatkan yang kabel standarnya oke sudah kalau sudah disini ada 87 87 itu yang lari ke switch stater oke switch stater kita pakai sekun standarnya kita potong oke disini kita tancapkan untuk kabel 87 yang ke switch stater ini usahakan kabel yang bagus dan seratnya yang agak besar karena ini langsung kebeban oke kita potong disini oke kalau sudah tinggal yang terakhir ini masa atau negatif aki ini bisa didapatkan di terminal aki negatif atau bisa kita bautkan di bodi mesin untuk rapihnya kalau untuk saya ini saya bautkan di bodi mesin jadi yang lari ke aki itu hanya plus hanya ini saja jadi tidak ribet di bagian aki oke kita buat dulu ini kita bautkan di bodi oke bro kita sudah buat kabel untuk negatifnya untuk ground untuk massanya oke ini dia ini kawan yang sisanya oke bro ini sudah kita rangkai oke bro ini sudah kita rangkai selesai oke jadi seperti ini plus ini dapat sekring oke disini ada sekring 25 ampere ini masuk ke 30 lalu untuk switch stater switch stater itu jurusannya ini ini dapat 87 dan ini yang kabel standar yang langsung masuk ke switch tadinya ini kita potong kita sambung masuk ke relay di 86 lalu 85 disini negatif atau massa disini kita dapatkan di bodi mesin oke seperti itu jadi yang lari ke aki itu cuma satu ini jadi simple tidak ribet setelah itu tinggal kita nanti rapihkan agar lebih rapih lagi oke jadi hasilnya kurang lebih seperti ini mas bro terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih